Karena kan basket kan entertainnya kan ke musik Jadi kalau basket itu Kalau memang Karena kita cinta Karena memang kita dari hati kita Kita akan bertahan Kak, sampai jam 12 penuh kah Sampai jam 12 penuh Saya mikir kan Wah, saya juga nih Punya lapangan yang parkir Minimal kalau sepatu tuh bunyi Mencitit-citit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to The Tampan Podcast All body have a story Balik lagi sama saya Rasid Dodo Di episode ke 11 The Tampan Podcast Kita kedatangan Salah satu owner kak ya Owner dari lapangan basket Kentong Park Ada kak Firman Apa kabar kak? Baik, baik Alhamdulillah sehat Ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi Kita mau kasih tau dulu Kalau yang terlibat di podcast ini Udah mematuhi protokol kesehatan Udah di tes web antigen Dan udah vaksin juga kemarin kak Ya, ya Boleh kak kita lepas maskernya? Boleh Oke Oke Kak Firman Yuk The Tampan Podcast ini mungkin Udah Kakak juga udah nonton Iya Di episode-episode sebelumnya Menceritakan tentang Awal basket kakak lah dulu Boleh kak diseritau kakak? Kalau saya dulu Basket tuh dari tahun 96 lah 95 96 Itu pas saya masih SMP SMP 8 SMP 8 Iya Dulu SMP Berapa kali sih? 4 kali lah Ikut turnamen Iya Dan Alhamdulillah ya Dapet juara Dapet juara kak ya SMP 8 ya Iya Dulu juga Rasyid denger Kalau SMP 8 tuh memang Tidak terkalahkan kak ya Waktu itu ya Sempet juara terus juga Waktu itu ya Apalagi kalau di BP3 Cup Jadi SMP 8 dulu Ada turnamen Yang internal mereka Namanya BP3 Cup Itu memang agenda probasi Setiap tahunnya Pasti mengadain Dan di lapangan Venue-nya di lapangan SMP 8 Iya Dari tahun 90-an Saya gak apa-apa sih Tapi udah Berapa tahun lah Di atas saya Udah ada Udah ada Berarti udah dari SMP Kakak main basket Iya SMP SMA SMA masih main Masih main Sempet stop juga kan Dulu Kelas 1 main Kelas 2 stop Karena Ada kesibukan lain Terus Mulai main lagi Aktif ya Kelas 3 SMA Kesibukan lain tuh apa kak? Main musik Main musik Oh main musik Jadi kakak ya Iya Sempet main musik dulu Jadi main Main basket Sempet stop Gara-gara main musik Iya Karena kemarin tuh Lagi seneng-senengnya Ya karena lingkungan Lingkungan dulu Temen-temen juga rata-rata Memang anak basket Semua Di 96 tuh udah mulai kita Main-main musik Terus di 97 98 lah Akhirnya coba konsen Main-main musik lah Main string Main-main di cafe Belum sih Dulu cafe masih minim sih Paling kita ada cara-cara Festival mungkin ya Festival Kita dikit juga Banyak juga ikut Paling cara-cara Kayak Ya ultah-ultah deh Ultah-ultah Iya Lebih bersih Kayak gitu aja main ya Main-main di cafe juga ada Tapi Kalau boleh diomong Anak basket ini Identik dengan musik juga kak? Iya Rata-rata Biasanya kebanyakan Kalau dia main basket Biasa main musik Kebanyakan Ngapalah itu kak? Giro-giro Karena kan basket kan entertainnya kan ke musik Oh Biasanya kalau dulu juga Pengalaman saya Pernah purnamen di SMP Di SMA 2 Ada Momea Cup Pasti ada namanya festival band Oh Dulu ada Nugraha Cup Juga jaman almarhumnya Kak Daus Ngadainu Pasti ada musiknya juga Iya Ini memang lingkungan Mantara basket dan musik dekat Dekat ya Satu circle ya Terus Terus Setelah kuliah Lanjut basket atau lanjut musik kakak? Kuliah Kalau aku kemarin Betulan kuliah kan keluar tuh Pas kuliah udah gak main basket lagi Karena kemarin sempet juga main musik Tapi gak Tidak selesain sih Karena Betulan pengen konsen di kuliah Dan temen-temen Seperjuangan main musik Waktu di Palembang Ya Memang setinya Beda-beda Beda kota sih Betulan saya pada saat itu Di Jakarta Kawan-kawan tuh Di Bandung semua Iya Tapi kawan-kawan ya Alhamdulillah Banyak sampai masuk industri Cuma saya Saya gak masuk Yang nasih tau juga Itu Kakak satu Tingkat Satu lighting Mungkin sama dengan Armada ya Iya Itu boleh diceritain Singkat kak Waktu itu Kalau Armada itu Ya salah satu personilnya Ada dua Dua personil Main gitar Main bassnya Yang nongkrongnya di Home base-nya kita Itu home base-nya Studio kita tuh Di rumah saya Di rumah kakak Iya Betulan lahirnya disitu juga Belajar musiknya Dari sana Itu kan Itu Banyak sih temen-temen Yang udah Alhamdulillah Go Industri lah Udah sukses Termasuk kakak Tapi kakak suksesnya Di bidang usaha Ngomong-ngomong Bidang usaha kak Kenapa sih Dulu Waktu pertama kali Sebelum Kepikiran Buat Lapang basket Ngapu sih Ada Alasan tersendiri Dari kakak Apu Jadi Ceritanya sih lucu sih Jadi 2013 2012 ya 2012 tuh Kita Aku pribadi Jadi hobi lagi Main basket ya Karena dari temen-temen lah Jadi Dulu Saya kan tinggalnya Deket SMA 5 Rumah saya Jadi temen-temen tuh Banyak tuh Jadi setiap sore Kadang main Dapan basket Di SMA 5 Itu lagi Baru mau mulai Main basket lagi Nah jadi Pas kelaset Kita latihan tuh Kita main itu Seminggu sekali Di SMA 5 Jadi tapi Di SMA 5 tuh Suka rebut-rebutan jadwal Kadang kita mau main basket nih Hari Sabtu Atau Jumat Ter Diduluin sama anak putsa Tomburan Iya Berapa kali Terus pikir Aduh kesel juga nih Coba Kelapangan Ke pusri Rame Akhirnya Ada temen Bilan Kak Kita main aja kak Rental ada lapangan Gue ada bangau Waktu pertama kali bangau Makanya gue bilang Yaudah coba telepon Akhirnya ditelepon Depan saya Terus dia bilang Kak Sampai jam 12 Penuh kak Anjir bilang kan Sampai jam 12 Penuh Buset Ini mikir lagi nih Kayaknya ini seru juga nih Punya lapangan kan Kebetulan Kemarin ada temen juga Waktu itu masih Ngurus gedung Ada gedung sebaguna Kebetulan Temen juga Kenal Di atas saya Senior Main basket Dia juga ngasih masukan Bikin lapangan basket aja nih Pikir dia juga ya Kayaknya udah Mikir-mikir 2014 Coba Wujudin Napangan basket Alhamdulillah kita bikin Kenton Park Palembang Kalau Kenton tuh Sebenernya Dari tahun 2009 Belada Tapi dulu Kenton tuh Lebih ke Wahana outbound Ada wahana Fanball Ada Flying folk Hyrule Miniativi Sempat juga tutup Dari 2013 Saya tutup Karena saya kemarin Konsen Ngurus gedung sebaguna Gedung Conference Center 2014 Saya bangun lagi Itu aja Bak Bikin lapangan basket Tuh Sebenernya sih Awalnya Bikin lapangan basket Di Kenton tuh Karena gak ada jadwal Jadwal Gak ada jadwal Jadwal penuh terus Tunggu orang kita gak main Jadi udah lah Bikin lapangan basket Bikin nih basket Bagus juga nih Palembang Yang hobi basket Banyak Banyak nih Udah lah Bikin aja Paling gak Aku juga Saya juga Nyari keringet Gak payah-payah Susah kan Waktu itu juga Rasid yang tahu Selain Bango tuh Di Palembang ini Cuman ado Raja PTC Itu pun outdoor Nah pas denger Waktu 2014 itu kan Rasid denger Sama kawan-kawan juga Bakal ado Kenton Park Itu memang Bukan main senengnya Iya kan Itu kalau boleh diomong Itu standar nasional Dari ringnya Walaupun Tribunnya sedikit Jadi sebenernya juga Itu masukan dari temen juga Yang kemarin dia bilang Udah bikin lapangan basket Tapi kalau bisa Lantainya pakai parkir Mikir lagi Oh iya juga ya Seru ya Karena Selama ini kan Yang Kalau kita mau pakai Lapangan parkir Harus ke GOR Iya benar Iya kan Yang gak di rental kan Itu kan untuk event aja Mikir Kalau di luar lah Baru ketemu yang lapangan parkir Pada saat itu kita mikir Saya mikir kan Wah seru juga nih Punya lapangan Yang parkir Minimal kalau sepatu tuh bunyi Mencicit-cicit Kan lebih seru kan Udah lah Bikin aja lah Makanya Alhamdulillah Masukkan di temen juga Saya coba bangun Jalanin Alhamdulillah Responnya bagus juga Alhamdulillah Kalau misalnya Setiap kali ada event Pasti di Canton Park Mulai dari Yang kita tahu kan Paling Basketball Alhamdulillah DPC 3 2 1 Alhamdulillah Tapi Kita sekarang lagi stop nih kak Iya betul Jadi gimana kak komentar kak Sekarang lagi stop nih event Ya gimana ya Soalnya susah juga sih Karena kan ini kan burusan dengan podcast Iya bener Karena Jadi kegiatan yang berhubungan dengan kerumunan Sedangkan penyakit ini kan Harus jauh dari kerumunan Harus social distancing Jadi kalaupun mau jalan Emang bener-bener harus ketat bener Baik dari pemeriksaan dari awal Pemain itu semuanya harus di antigen Ataupun di PCR Ataupun udah di vaksin Dan Pemain itu juga Apalagi kalau kita turnamennya Bukan yang Setiap hari ya Kita di weekend ya Jadi memang harus Berkomitmen Memang pemain itu yang udah Udah dites Udah disteril Gak boleh kemana-mana dulu Jangan diantara bis tanding Diberangkat Itu susah juga kan Makanya Agak panjang juga sih Kalau mau jalanin turnamen Dengan kondisi sekarang ini Agak panjang sih Kemarin juga sempat ngobrol Sama Pak Azwar Ketua Perbasi Kota Palembang Beliau ngomong Kalau Perbasi intinya support Sekarang tergantung Siapa yang mau tanggung jawab Itu cap mana menurut kakak? Ya sih bener sih Mungkin dari pihak Perbasi kan penyelenggara Mereka kan sifatnya Untuk menyelenggarakan Tinggal dari Apa Dia Sorry Perbasi itu pelaksana Tinggal dari penyelenggaranya aja Yang Gimana Menerapkan perotapnya Yang penting Ya yang betul Jadi kalau terjadi apa-apa Ya penyelenggara sih Yang harus tanggung jawab Itu sih Makanya aku bilang Kalau bicara Kondisi sekarang Bikin turnamen Ya kompleks sih Aku bilang Jadi memang harus bener-bener Perotapnya harus ketat Bener Karena kan kalau Sistem yang Udah dijalankan Ibl kan sistem Bubble 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 Kalau bubble kan Satu tempat Itu kita agak susah kan Karena Kita harus Nyiapin tempat Tinggal Terus Mereka harus bener-bener Nggak keluar-keluar Konsumsinya Makanannya Itu mungkin biaya ya Biaya lagi Costnya besar ya Iya betul Tapi Ida nutup kemungkinan sih Kalau misalnya Bakal bisa digelar Termasuk Kak Yang rasa tau juga Canton Parknya tiap tahun Ngaduh keibuan kan Kalau sih Kalau saya sih sekarang Tinggal harapan nih Ya Vaksinisasi Apa Vaksinisasi 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 aja Maksudnya Tinggal vaksin itu Kalau udah Di atas 70% Atau 80% Penduduk Palembang Ya mungkin Insya Allah sih Bisa Bisa kali kan Karena udah kebentuk Immunity kan Ya itu aja sih Kalau aku sih Ya tinggal lihat Tahun depan sih Gimana Arahnya kan Gitu kan Ya kita lihat juga Berpacu sama IBL IBL kan liga tertinggi Kita udah jalan Ya kita berharap juga Walaupun Mungkin prokes Tidak seketat IBL Kita berharap Bisa berjalan Tapi tetap prokes Kita ketat Betul Betul Sama juga Kayak Canton Park Anniversary Kan Kak Tiap tahun Sebenernya udah 2 tahunnya Rindu sih Asli Banyak sih Bukan Bukan saya aja Yang Penyelenggara juga Tapi banyak kawan-kawan juga Yang di basket Mereka Mereka nanya Kapan ini turnamen Kapan ini turnamen Apalagi yang sekarang Anak-anak muda Yang lagi semangat Latihan terus Latihan terus Tapi Nggak ada Kompetisinya Nggak ada panggung kompetisinya Kan akhirnya Down juga Nah itu Ya cuman itu tadi Memang kondisi Kita nggak bisa bicara Gimana kan Paling ya sekarang Yang ngisiinnya Ngiburnya Separing-separing Rata-rata mereka Itu aja sih Itu aja paling ya Mudah-mudahan kita berharap Ada penanggung jawabnya Terus prokes juga Nggak harus seperti IBL sih Kak ya mungkin ya Ya penting sih Kalau aku Kalau saya sih Ngeliatnya Ya Itu tadi Memang harus steril Dan matian Seluruh yang terlibat Baik itu pemain Oficial Panitia Dan penonton Memang harus Udah Dites semua Dites web Ya cuman kan Sekarang masalahnya Biaya tesnya kan Lumayan nih Harganya kan Paling murah sekarang Rp450 Nah itu Jadi Susah juga kan Kalau kita mau bebanin Ke Peserta kan Nggak mungkin Dibebanin ke penonton Juga nggak mungkin Itu Apalagi kan itu Sekarang Tes itu ada Masa tenggangnya Bukannya Satu kali tes Untuk satu bulan Ada yang cuman Berapa hari Harus tes lagi Harus tes lagi Nah itu Tapi kalau dari Segi Kakak yang punya Lapangan Atau yang punya Tempat Kalau misalnya Nanti ada pihak Yang ingin Yang itu Kakak support Kak Kiro Kiro Ya Kalau saya sih Selagi itu Tidak melanggar Aturan Ataupun Istilahnya Ketentuan Dari Satgas COVID Ya saya siap Maksudnya siap support Maksudnya Memang protect Apa Prokesnya jalan Memang benar-benar Aman Ya silahkan Tapi kalau Kalau nggak Nggak standar Saya nggak berani juga Tapi kita tetap berharap Mudah-mudahan Ada nih Pihak-pihak Yang itu Sebenarnya Seluruh klub Termasuk The Tampans juga Merindukan turnamen Asli Paling merindukan Mudah-mudahan lah Untuk kedepannya Ada Pihak-pihak Nah Sekarang kita berbicara Tentang Interpreneur Yang Elasit mau tanyain Sebenarnya Bisnis lapangan Basket ini Menjanjikan Atau tidak Kira-kira Kalau sekarang sih Sebenarnya menjanjikan Menjanjikan Memang sekarang kan Rata-rata Anak-anak Dari SMP SMA Setiap sekolah Itu juga Udah ada Memang dari dulu ya Udah ada Memang namanya School-nya basket kan Nah sekarang kan Terkendala juga kan Banyak sekolah Nggak punya lapangan Ya benar Kau pun ada lapangan Mungkin Nggak standar Makanya mereka kadang Rental Lapangan-lapangan Yang di luar sekolah Itu sih Karena Kau pun ada lapangan Mungkin Ukuran Ring tinggi-ringnya Nggak standar Luas lapangannya Nggak standar Karena kan mereka Pada saat turnamen Mereka harus terbiasa Dengan lapangan yang standar Iya Kalau enggak kan Susah Kalau lagi misalnya Bicara Ya akurasi tembakan Sud Segala macem kan Itu Makanya Sebenarnya peluangnya Bagus Bagus ya Ya sekarang aja Tiga lapangan ini aja Ambil lah Kalau kulihat Ya semua klub Sekolah-sekolah Pakai semua Iya benar Itu pun full semua Iya Dari mungkin dari Apa Senin sampai Minggu Itu penuh Iya Kambing jujur Kak Ada tampan Nyari yang malam lah Dekati lah Pokoknya Tiga lapangan ini Kalau di Palembang Itu blue bank-blue bank Iya Kita berharap Mungkin ada satu lapangan lagi Kalau saya sih Kalau bisa banyak Lebih bagus Karena akhirnya kan Merangsang Yang basket ini tumbuh terus Iya Karena kalau tidak ada lapangan Akhirnya kan Lesu Jadi Kestilanya Mau mereka Mau latihan Tidak ada tempat Tidak ada jadwal Akhirnya yaudahlah Vakum Kalau lapangan ada Banyak Mungkin Animonya Makin tinggi Sama kayak di Jawa Mungkin di Jawa itu Dia udah event banyak Lapangan juga banyak Kalau lah Daerah Jawa Apalagi Jakarta Mungkin dah Setiap kecamatan Ada lapangan Ada gore malah Dan eventnya emang Rutin Berbicara Masalah pandemi ini Kak Sebenarnya ngaruh gak sih Omset Untuk penghasilan Pengaruh Ada Ada pengaruh Itu gimana Kak Ngatasinnya Iya Kalau kemarin di awal pandemi Itu sempet Saya tutup tuh Dua bulan setengah lah Iya Dua bulan setengah tutup Oh sempet tutup dua bulan setengah Sempet tutup dua bulan setengah Hampir tiga bulan Karena memang Kemarin kan pas di awal pandemi Itu di bulan Maret 2020 kan Kebetulan kan Palembang Sebelum lebaran Itu ada PPKM Eh bukan PPKM tuh PSBB PSBB dulu Akhirnya kita tutup Dan kita juga pada saat itu mikir Sudah kondisi juga Yang pakai lapangan belum ada Akhirnya yaudahlah Kita bed rest dulu Kita tutup Istirahat dulu Tiga bulan ke depannya Baru kita buka Sempat Waktu itu juga kan Dari tampan Ngabarnya tutup dulu Iya Waktu itu Nah latihan Karena Ini sih Anjuran dari Pemerintah juga Kita juga gak beranikan Malah Melanggarnya lah Jadi kita ikutin Tapi setelah tiga bulan Kita coba buka Tapi kalau dari sisi omset Pasti Pasti turun Untuk kakak Nyikapnya gimana kak Untuk bisa Mungkin balik lagi Untuk penghasilnya Perbulannya itu Tips and triknya dari kakak Gimana Kalau sekarang sih Gimana ya Paling kita Coba Promo diskon Promo diskon Minimal Tetap operasional Bisa berjalan Bisa berjalan aja Ya kalau Ya sekarang sih Tinggal pandemi Pandemi Selesai Mungkin Itu lagi ya Ya itu aja sih Kita gak bisa bicara Soalnya kan Soalnya kalau Beda kayak makanan Kalau makanan Bisa dikirim Kalau lapang basket Mana mau Nah Nelfon Mau rental Lapang basket Tunggulah dirumah Tidak dianterin Kan gak bisa Kalau makanan kan bisa Karena kita Bisnis ini yang Berhubungan dengan Ini sih Kerumunan sih Itu susahnya Yang Apa namanya tuh Yang gak bisa Jago jarak sih Kalau gitu ngomongnya kan Bingung kita Baskit jaga jarak Yang mana Iya Lepas-lepas terus Yang nembak Ya kan Mau pake Apa Apa tuh Vesil Vesil gak mungkin juga Ya kan Maka pake masker Susah juga Susah juga Ini susah kan Memang yang Ya Ya Olahraga ini Basket yang Memang Bersentuhan dengan Penyakit Covid ini Susah memang Mudah-mudahan lah Covid Kita segera berakhir Kita pacak normal lagi lah Kak Jadi lumah kan Aduh even Kalau saya pribadi sih Harapnya Ya mudah-mudahan lah Tahun depan nih Ada Angin segar juga Buat dunia basket Iya dunia basket Sama dunia-dunia yang lain juga Kak Cekek gak loh intinya Susah semua Ini boleh minum dulu Kak Ini kopi kita Satu sponsor Tampan juga Jadi setiap kali podcast Ada ini Kita lanjut Kak Mungkin Satu Pertanyaan terakhir Harapan sih Dari kakak Untuk Basket-basket Palembang Atau sumsel ke depannya Gimana kak Harapannya Kalau saya Ini kebetulan Ini di Canton Ini kan lagi Anak-anak TC Ini pop-up nih Kalau generasi-generasi muda Sekarang nih Keren-keren sih Ya tinggal harapannya Mereka jangan mudah Menyerah Menyerah aja Dalam artian Ntar semangatnya sebentar Besok hilang Terus Tekunin terus Karena Kalau kesini Ngeliatnya Bagus-bagus banget Potensi tuh ada Potensi tuh sangat besar sekali Ya tinggal dari merekanya Makanya Bedanya Kalau Bicara balik Flashback ke zaman dulu Kalau zaman dulu Membasket tuh memang Kita tuh dari hati kita Bukan karena ikut Ngeliat Ini keren Enggak Memang kita Membasket tuh Memang Karena seneng Jadi intinya Kita membasket Seneng dulu Cintain dulu Apapun sih sebenarnya Apapun Kegiatan yang Kalau kita sifatnya Kita cintain Kita senengin Itu akan bertahan Tapi kalau karena ikut Karena pengen passion Udah gak akan lama Itu sih Soalnya Beda Pemain basket dulu Sama sekarang Lu main signifikan Artian signifikannya Kalau dulu Disegak Itu Tutup makin latihan Tapi sekarang Gak disegak Besoknya ngilang Gak mental Itu cuman Kayak gira-gira Mungkin dari kakak Itu tadi Jadi gini Sebenernya gini Jadi kalau basket itu Kalau memang Karena kita cinta Karena memang kita Dari hati kita Kita akan bertahan Pengalaman aku dulu Ada pelatih saya Itu sangar bener Saya datang Udah telat Depan muka Bilang Kenapa baru datang Saya gak tau pak Kau pikir bagus main Habis dibantai Mikir Aduh Bentih gak Bentih gak Tapi Karena udah seneng Dari hati tadi Betahan Bodoh lah Mau pelatihnya Mau gak Muang muka Depan Depan Gue Bodoh lah Penting dateng Lapangan Nah itu Nah sekarang tinggal Dari itu sih Kalau memang kita Basket itu karena seneng Sampai kapanpun Ya kayak aku aja Sekarang umur mungkin Udah masuk Bentar lagi 41 tahun 41 Main basket dari tahun 95 lah 95 Berarti Udah mau 25 tahun 15 tahun Sampai sekarang masih hobi Tunamen Walaupun Ya Masih sempet ikut Walaupun Pas ngos-ngosan Masihnya Semangat Semangat itu masih ada Nah itu yang perlu Sekarang generasi-generasi muda Iya Harusnya generasi-generasi muda Jangan kalah Iya lah Iya kan Iya lah Iya Gala Cak Mano juga gak Sekarang nih kan Tiba-tiba baru Zaman dulu Tunamen Ya memang Ada setahun itu bisa 4 kali Cuman istilahnya Publikasinya kan Gak sekalian sekarang Sekarang kan Ada turnamen dimana Ada sesi foto Video Ada lagi kan Kalau DBL Bagus Bisa dikirim Bisa ke Surabaya Sampai ada yang sampai ke Amerika Kalau peluangnya besar kan Zaman dulu mana ada Mana ada Ya kan Habis-habis disitu Turnamen Paling masuk koran Ya kan Paling gede kan Publikasinya makin besar Kenapa Minatnya makin kecil Nah itu Karena kalau sekarang sih Anak-anaknya kayak Ke gadget kali ya Main tiktok ya Sekarang kalau basket Kualitas bagus banget Kalau aku ngeliat kemarin Anak-anak Yang di Canton Park TC Popro tuh Keren-keren 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 Jadi mikir nih Bagus nih Jadi kalau memang Ya tinggal Tinggal Penyelenggaraan Turnamennya banyak Tempat mereka latihan banyak Mungkin 5 tahun ke depan Untuk 7 tahun ke depan Kita udah bisa bicara Tingkat nasional Iya makanya Kita kangen nih Apa Untuk tim-tim cowok Maupun ceweknya Untuk berlagak Di pekan loargan nasional Iya betul Itu terakhir Kalau gak salah 2012 gak Itu tim cewek Iya betul Tim cewek Tim cowok malah Lebih lama lagi 2004 ya Kita terakhir 2004 ya 2004 ya Tim cowok 2004 Pernah masuk juga Sebelumnya 2000 Tahun 2000 Ya Yang di Surabaya Surabaya Tapi terakhir tahun 2004 ya Tentuan rumah Ya kita berdoa aja Mudah-mudahan Kedepan Mungkin untuk Tahun 2020 ini Belum terpilih ya Kita Tapi untuk 5 tahun ke depan Siapa tau Ya Zaman udah berubah Terus lapangan mungkin Kedepannya makin banyak Terus event-event Kita udah Seperti normal lagi Itu Bisa Apa ya Memunculkan Pemain-pemain yang Luar biasa lagi Oke Thank you Kak Firman Udah ngobrol di Detampan Podcast Jangan Segan-segan Kau diundang lagi Siap Oke guys Itu saja Ngobrol-ngobrol Dengan Kak Firman Selaku owner dari Kenton Perpahalembang Nantikan episode-episode Detampan Podcast yang lainnya Detampan Podcast All body Have a story Thank you Kak Thank you Ya Siap Kak Mau kasih banyak Kak Sama-sama No Nah Nah I I I I I I I Terima kasih.